CAKRAM GIOK KEBERUNTUNGAN Orang sibuk lainnya. Sekelompok orang berhenti dan memandang Ningki dengan dingin. Pemuda di dalam mobil sport itu menjentikan rokoknya dan mencibir. Ada apa dengan kalian? Ningki memandang Yuqing Feng dan dua lainnya. Ketiganya sudah bengkak seperti babi. Bisa dibayangkan pemukulan seperti apa yang baru saja mereka alami. Bos, cepat balas dendam pada kami. Yuqing Feng berteriak dengan cadel. Melihat mereka di sini, Ningki tahu tanpa berpikir bahwa pasti Yuqing Feng yang mengantar Linjun dan dua lainnya ke Senturi Dragon Hotel. Kalahkan orang itu bersama-sama. Pemuda di dalam mobil sport itu memberi perintah. Iya. Sekelompok orang memandang Ningki dengan senyum sinis dan berjalan ke arahnya perlahan, seolah-olah mereka takut jika mereka berlari terlalu cepat, Ningki akan berbalik dan lari. Yuqing Feng dan dua lainnya segera menunjukkan ekspresi Sadenfrude. Mereka telah melihat keterampilan Ningki selama pelatihan militer. Kelompok orang ini jelas bukan tandingannya. Suara mendesing. Suara siulan terdengar, dan sebatang tongkat menghantam bahu Ningki. Ningki dengan ringan meraihnya, dan pria itu menatap tangannya yang kosong dengan tercengang. Kemudian, Ningki mengambil tongkat itu, dan menghantamkannya ke lutut orang yang menyerangnya. Mereka langsung melolong sedih, dan terjatuh ke tanah sambil memeluk lutut. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang kehilangan kemampuan bertarung. Fan Wuling Hongguang terus berhenti di pinggir jalan. Ningki berkata kepada Yuqing Feng dan yang lainnya, apakah kamu masih bisa bergerak? Masuk ke dalam mobil. Yuqing Feng dan dua lainnya dengan cepat berlari ke dalam Fan. Yuqing Feng tidak peduli lagi dengan mobilnya. Dalam situasi ini, uang hanyalah milik duniawi. Selain itu, dia tidak akan kehilangan mobilnya. Dia bisa pergi ke kantor polisi lalu lintas untuk mengambilnya kembali. Ketika Fan melewati mobil sport tersebut, sebuah tongkat terbang keluar dan mendarat tepat di kepala pemuda yang memiliki ekspresi konyol di wajahnya. Off! Mata pemuda itu berputar ke belakang dan dia pingsan. Bos, apakah ini sebuah Fan? Yuqing Feng memandangi bagian dalam Fan dengan kaget. Kemewahan sebesar itu mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mobil-mobil yang harganya jutaan itu. Sofa yang sangat lembut juga mengeluarkan aroma yang samar. Wu Ling Hongguang Ningki tersenyum. Aku tahu itu Wu Ling. Intinya, Wu Ling Hongguang siapa yang memiliki dekorasi seperti itu? Yuqing Feng tercengang. T-t-t-t-t-t. Lin Jun tiba-tiba melihat ke arah pengemudi dan tergagap. Yuqing Feng melirik Lin Jun. Apa yang membuat dia terkejut? Tetapi ketika dia melihat ke arah pengemudi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wu Ling Hongguang Bos, supirmu adalah gadis asing. Kecantikan seperti ini bahkan bisa mendapat peringkat di Universitas Tianhai. Yuqing Feng menghirup udara dingin. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu tentang latar belakang Ningki. Baiklah, jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Ningki melambaikan tangannya dan merenung. Petunjuk yang diberikan Dewi Enfaiwa padanya agak penting. Dalam pemandangan ilusi yang dia lihat di Kunlun, wanita yang tampaknya adalah Ibu Suri dari Barat mengatakan bahwa penganugerahan surgawi akan dimulai pada 10 musim semi dan musim gugur. Ada sesuatu yang Ningki tidak mengerti. Bagaimana dia tahu kalau ini akan dimulai? Tujuh sembilan tidak dapat memahaminya. Pertama, dia harus menemukan cakram giok keberuntungan untuk membuka formasi penyegelan abadi. Di mana dia bisa menemukannya? Tak lama kemudian, Wuling Hongguang berhenti di gerbang sekolah. Yuqing Feng ingin menanyakan nomor pengemudinya, tetapi sebelum dia bisa duduk di kursi pengemudi, mobilnya sudah pergi. Tak lama kemudian, Wuling Hongguang berhenti di depan gerbang sekolah. Yuqing Feng ingin menanyakan nomor telepon pengemudinya, tetapi sebelum dia bisa duduk di kursi pengemudi, mobilnya sudah menyala dan pergi. Dia memakan sebatang rokok di pantatnya. Dalam perjalanan kembali ke asrama, ketiganya bergantian membombardir Ningki. Pada akhirnya, Ningki mengancam akan berdebat dengan mereka jika mereka terus berbicara. Ketiganya sangat ketakutan sehingga mereka segera tutup mulut. Keesokan harinya, setelah kelas. Apakah Anda bertemu dengan ketua Artic Ridge Corporation tadi malam? Wu Wenhui, yang selama ini meremehkan Ningki, datang. Mengapa ini penting bagi Anda? Ningki meliriknya. Seperti ini, saya berencana untuk bergabung dengan perkumpulan elit. Jika Anda mengenal Zhang Fei Yu, bisakah Anda membantu saya menyampaikan kata-kata yang baik untuknya? Wu Wenhui berkata dengan serius. Tidak bisakah kamu melakukannya sendiri? Ningki mencibir. Kemudian, tatapannya tertuju pada Li Xin. Li Xin, ayo kita keluar makan siang. Apa yang ingin kamu makan hari ini? Wu Wenhui ingin menghentikan Ningki, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa membuka mulutnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Jejak ketakutan muncul di matanya. Aku melihat restoran bagus online tadi malam. Kali ini, aku yang traktir. Li Xin tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Wu Wenhui dan pergi bersama Ningki. Setelah lima menit penuh, Wu Wenhui akhirnya sadar kembali. Dia menyadari bahwa dia bisa bergerak lagi. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia mengira ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Dia buru-buru berlari ke rumah sakit sekolah. Begitu mereka meninggalkan gerbang sekolah, sebuah fan pengasuh berwarna hitam tiba-tiba berhenti di depan Ningki dan Li Xin. Apakah Anda Tuan Ningbaixuan? Seorang wanita muda dan cakap keluar dari fan dan tersenyum pada Ningki. Ada apa? Ningki sedikit mengernyit. Li Xin tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Mengapa banyak sekali gadis yang mencari pria ini? Seperti ini, kakek saya sakit parah dan sekarang berada di rumah sakit rakyat pertama kota Tianhai. Saya ingin mengundang Tuan Ning kemari. Wanita itu tersenyum. Kakekmu sakit parah dan membutuhkan dokter. Mengapa kamu mencariku? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia akan pergi bersama Li Xin. Wanita itu dengan cepat mengejar mereka. Tuan Ning, Direktur Xie Zongtau mengatakan bahwa Anda menyembuhkan seorang pasien yang telah lumpuh selama lebih dari 10 tahun hanya dengan beberapa jarum suntik. Itu sebabnya dia memperkenalkan kami kepada Anda. Penyakit kakek saya sangat aneh. Bisakah Anda pergi dan minum obat? Lihat, selama Anda bisa menyembuhkannya, imbalannya pasti akan memuaskan Anda. Baixuan, kamu benar-benar tahu cara menyembuhkan orang. Li Xin memandang Ningki dengan heran. Direktur Xie Zongtau. Mata Ningki bergerak sedikit. Tanpa pikir panjang, dia sudah tahu siapa yang memperkenalkan mereka. Pasti Chen Sanfu yang datang ke rumah Wang Nan untuk kencan buta. Tampaknya dia berasal dari rumah sakit rakyat pertama di kota Tianhai. Ya, wanita itu mengangguk. Sepertinya kamu salah orang. Aku tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan orang. Ningki menggelengkan kepalanya. Tuan Ning, menurut informasi yang diberikan oleh Direktur Xie Zongtau, kami telah memverifikasi bahwa Anda memang telah menyembuhkan seorang pasien yang lumpuh selama bertahun-tahun. Ini adalah keajaiban medis. Selama Anda dapat menyelamatkan kakek saya, Dongfang kami keluarga akan memberimu apapun. Wanita itu memasang ekspresi memohon di wajahnya. Li Xin tidak tahan melihat ini, tapi dia tidak tahu apakah Ningki tahu cara menyembuhkan orang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu bisa memberiku apa saja. Ningki tersenyum tipis. Saya ingin disbiot keberuntungan. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Dia hanya bertanya dengan santai. Namun, wanita itu sedikit terkejut dan menatap Ningki dengan heran. Keluarga Dongfang kami benar-benar tidak bisa memberimu barang seperti itu. Namun, kami tahu keberadaannya. Hem. 1532. Selama dia belum mati, masih ada harapan. Apakah kamu tahu keberadaan jadi this of good fortune? Ini adalah item kunci dalam misi kemajuan Ningki. Manusia fana tanpa aura kultivasi mengetahui keberadaannya. Cahaya tajam melintas di mata Ningki. Masuk ke dalam mobil. Mari kita bicara dalam perjalanan ke rumah sakit. Wanita itu berbisik. Li Xin, kita makan nanti. Ningki tersenyum pada Li Xin. Haruskah aku kembali dulu? Li Xin ragu-ragu. Tidak perlu, ayo pergi bersama. Kata Ningki. Setelah masuk ke dalam mobil pengasuh, wanita itu mulai memperkenalkan dirinya. Dia adalah Timur Yan, dan kakeknya adalah Timur Bo, kepala keluarga Timur saat ini. Dongfang Bo, bapak pendiri. Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Mari kita bicara tentang cakram diok keberuntungan. Envaiwa sudah mendapatkan informasi Dongfang Yan saat mereka bertemu. Meski terdapat beberapa pertahanan, Envaiwa tetap dengan mudah menerobosnya dan memperoleh informasi detail dari keluarga Dongfang. Tuan Ning, karena Anda mengetahui tentang cakram diok keberuntungan, apakah itu berarti Anda berada pada level itu? Dongfang Yan memandang Ningki dengan hati-hati, dengan sedikit harapan di matanya. Jika Ningki berada pada level itu, kemungkinan besar kakeknya bisa diselamatkan kali ini. Tingkat itu. Ningki sedikit terkejut, lalu tersenyum. Semacam itu. Mata Dongfang Yan menunjukkan sedikit kegembiraan, sementara Li Xin mendengarkan percakapan keduanya dengan bingung. Apa yang dia maksud dengan level itu? Apa yang diwakili oleh level tersebut? Bagus sekali, Tuan Ning. Selama Anda bisa menyembuhkan penyakit aneh kakek saya, saya bisa segera memberikan informasi yang Anda inginkan tentang Jade This of Good Fortune. Janji Timur Yan. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak menipuku? Katakan padaku, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang cakram giok keberuntungan. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Dongfang Yan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, keluarga ku di timur pernah memiliki file rahasia, yang mencatat beberapa hal-hal khusus. Pada titik ini, dia melirik Li Xin. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berkata, katakan saja, tidak apa-apa. Hal-hal yang terekam di dalamnya adalah levelmu. Di antaranya, ada informasi tentang lempeng nasib giok. Itu pertama kali digali oleh tim arkeologi dan disegel oleh negara. Kemudian, suatu hari, menghilang tanpa bisa dijelaskan. Masalah ini adalah awalnya tanggung jawab keluarga Dongfang kami, tetapi ketika kami mencari keberadaannya, petunjuknya menunjukkan adanya peluang besar di level Anda, jadi masalah ini tidak terselesaikan. Bisik Timur Yan. Siapa orang hebat itu? Ningki tersenyum tipis. Ini, jika kamu bisa menyembuhkan kakekku, aku akan memberimu semua petunjuknya. Kata Timur Yan dengan hormat. Baiklah. Ningki mengangguk ringan. Dia berhenti. Kapan cakram giok keberuntungan akan digali? 18 tahun yang lalu. Kata Timur Yan. 18 tahun yang lalu. Kira-kira pada saat yang sama saya didorong dari tebing oleh Zhang San. Apakah ini suatu kebetulan? Mata Ningki memancarkan sedikit pemikiran, dan kemudian mobil menjadi sunyi. Li Xin sangat bingung dan penasaran, tetapi dengan adanya Dongfang Yan, dia tidak bisa bertanya. Dia berpikir bahwa ketika dia kembali ke sekolah, dia harus bertanya pada Ningki. Rumah sakit rakyat pertama kota Tianhai. Dongfang Yan memasuki rumah sakit bersama Ningki dan Li Xin, diikuti oleh dua pria berbaju hitam. Melihat postur berjalan mereka, terlihat jelas bahwa mereka telah menerima pelatihan militer khusus. Mata mereka menyapu dari waktu ke waktu, dan mereka sangat waspada. Di bawah berbagai tatapan penasaran, mereka naik lift dan tiba di bangsal tempat paman Dongfang menginap. Saat ini, Xie Zongtau telah menerima berita tersebut dan telah menunggu di sana sebelumnya. Di belakangnya berdiri Chen Sanfu. Ketika dia melihat Ningki, Chen Sanfu tersenyum dan mengangguk ramah. Ini adalah dokter ajaib Ning. Begitu mudah. Melihat penampilan Ningki, Xie Zongtau tiba-tiba merasa sedikit bersalah, dan ada sedikit keraguan di kedalaman matanya. Namun karena keluarga Dongfang sudah memeriksa dan memverifikasi sendiri, jika ada masalah, itu bukan salahnya. Dia datang hari ini hanya untuk melihat apa yang disebutkan oleh dokter Chen Sanfu. Tuan Ning, tolong. Dongfang Yan membuka pintu bangsal, dan bau busuk tiba-tiba menyebar. Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan ke Ning, tetapi saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mencium bau busuk, tetapi bisa mencium aroma yang samar. Aroma ini sepertinya berasal dari Ningki. Li Xin tanpa sadar mendekati Ningki. Xie Zongtau dan Chen Sanfu bersiap, dan mengenakan topeng untuk menyaring sebagian besar bau busuk, sehingga ekspresi mereka tidak berubah. Memasuki bangsal, ada tiga pasang mata yang menatap mereka. Seorang pria parubaya dengan wajah serius, seorang pria muda yang mirip dengan pria parubaya, tetapi sepuluh tahun lebih muda, dan seorang wanita parubaya yang cantik. Yaner, di mana dokter yang kamu undang? Pria parubaya dengan wajah serius memandang semua orang dan sedikit mengernyit. Ayah, dia adalah Tuan Ning. Dongfang Yan segera memperkenalkannya, dan ketiganya memandang Ningki dengan curiga, dengan sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Kakak laki-laki, kakak perempuan, apakah ada dokter muda seperti itu? Apakah dia di sini untuk menipu uang? Paman. Dongfang Yan memandang pria yang sedikit lebih muda dengan wajah serius. Sudut mulut Chen Sanfu yang tersembunyi di balik topeng sedikit terangkat, saat dia memandang Ningki dengan sedikit rasa sadenfrude. Bahkan aku belum pernah melihat penyakit sesulit ini, mari kita lihat trik apa yang dimiliki pembohong kecil sepertimu. Hai. Li Xin akhirnya melihat lelaki tua itu terbaring sakit. Ia segera menghirup udara dingin, karena yang dilihatnya adalah mayat yang hendak membusuk. Jika bukan karena lemahnya naik turunnya dadanya, tidak akan ada yang mengira bahwa dia masih hidup. Tuan Ning, apakah menurut Anda ayah saya masih memiliki harapan? Dongfang Howying menatap Ningki dengan wajah serius. Ningki memandang Dongfang Bo di tempat tidur. Bahkan sebelum dia sampai di rumah sakit, dia sudah merasakan sedikit aura khusus. Setelah melihatnya dengan matanya sendiri, Ningki sudah bisa mengetahui jenis penyakit apa yang diderita Dongfang Bo. Hanya saja, penyakit ini adalah buatan manusia, dan orang yang melakukannya setidaknya berada pada peringkat keempat atau kelima dalam pemurnian Qi. Selama dia tidak mati, masih ada harapan. Ningki berkata dengan ringan. Selesai, dia langsung berjalan menuju tempat tidur. Dongfang Howying sedikit terkejut, lalu menyingkir. Selama dia tidak mati, masih ada harapan. Kata-kata yang luar biasa. Chen Sanfu tidak hanya memikirkan hal ini, bahkan Xia Zongtau pun tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Dia sudah lama meneliti penyakit aneh Dongfang Bo, dan bahkan mengundang banyak teman baik, tapi tidak satupun dari mereka bisa berbuat apa-apa, dan pemuda ini berani mengatakan ini. Tuan Ning, Anda harus menyelamatkan ayah mertuaku. Wanita parubaya itu memohon pada Ningki. 1533 Penyembunyian Atau akupuntur? Xia Zongtau sedikit terkejut. Akankah akupuntur masih berhasil pada pasien yang seluruh tubuhnya telah membusuk hingga 70 hingga 80 persen, bahkan beberapa bagian tulangnya terlihat. Saatnya menonton lelucon. Sudut mulut Chen Sanfu sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman di matanya. Semua orang menatap Paman Dongfang di ranjang sakit. Li Xin sedikit gugup. Latar belakang keluarga Paman Dongfang sangat menakutkan. Jika Ningki tidak bisa menyembuhkannya, apakah dia akan melampiaskan amarahnya pada mereka? Setelah sekitar 7 atau 8 detik, Paman Dongfang masih tidak bergerak. Saat ini, tawa kering Chen Sanfu datang dari belakang mereka. Sepertinya akupuntur masih tidak berguna untuk penyakit aneh ini. Di mana para penipu itu? Pemuda yang sedikit lebih muda yang berdiri di samping Dongfang Hauying juga bergumam. Itu masih tidak berguna. Ada sedikit kekecewaan di mata Dongfang Yan. Xie Zongtau, apakah ini dokter yang saleh yang kamu rekomendasikan? Dongfang Hauying dengan dingin berbalik dan menatap Xie Zongtau. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Xie Zongtau. Tuan Hauying, sebenarnya, ini, ini. Dia diperkenalkan kepada saya oleh dokter Chen di rumah sakit kami. Bukankah Anda juga menyelidiki pasien yang telah lumpuh selama lebih dari 10 tahun dan juga disembuhkan olehnya? Chen Sanfu mengutuk dalam hatinya dan buru-buru berdiri. Dia melirik Ningqi dengan ekspresi Sadenfrude, lalu memandang ke arah Dongfang Hauying dan berkata dengan hormat, Tuan Hauying, seperti ini. Hari itu, saya pribadi melihat dokter jenius ini menggunakan akupuntur untuk menyembuhkan pasien yang telah lumpuh selama lebih dari 10 tahun. Melihat kondisi Tuan Dongfang yang sangat aneh, saya berpikir mungkin beberapa dokter pengembara di Jianghu memiliki metode khusus, jadi saya merekomendasikannya kepada direktur. Tapi saya tidak menyangka. Ayah, ini kelalaanku. Dongfang Yan meminta maaf dengan suara rendah. Kemudian, dia memandang Ningqi dan berkata, Tuan Ning, saya akan mengantarmu keluar. Dongfang Hauying mendengus dingin. Tanpa melihat ke arah Ningqi, dia mengulurkan tangan untuk mencabut jarum perak dari tubuh Paman Dongfang. Tapi sebelum tangannya bisa menyentuh jarum itu, jarum itu memancarkan cahaya putih yang menyelaukan. Bagaikan air mengalir, mereka memasuki tubuh Paman Dongfang. Ini, ini. Tubuh Dongfang Hauying menegang, dan dia menatap Ningqi dengan kaget. Meridian orang tua ini telah diblokir. Beberapa jarum tadi adalah untuk membuka meridiannya terlebih dahulu. Selanjutnya, pengobatan yang sebenarnya akan datang. Mengapa kamu begitu cemas? Ningqi melirik ke arah Dongfang Hauying. Cara semua orang memandang Ningqi tiba-tiba berubah sedikit. Adegan tadi tampak sedikit misterius. Mungkinkah itu tabir asap? Lapisan keringat dingin muncul di dahi Chen Sanfu, dan dia memandang Ningqi dengan heran dan tidak yakin. Jejak kegembiraan muncul di mata Dongfang Yan. Dia buru-buru berjalan ke sisi Dongfang Hauying dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Pandangan Dongfang Hauying terhadap Ningqi segera berubah. Di tengah keterkejutan itu, ada sedikit rasa hormat. Beberapa helai hukum kayu mengalir ke seluruh tubuh Dongfang Bo. Ketika racun buatan manusia bersentuhan dengan hukum kayu, racun itu menghilang. Di bawah nutrisi hukum kayu, tubuh Dongfang Bo, yang sudah membusuk hingga tak bisa dikenali lagi, pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan orang-orang di bangsal dapat merasakan vitalitas yang agung. Mereka merasa seolah-olah ada aura yang sangat nyaman memenuhi sekeliling mereka. Kaka, lihat. Pemuda itu menunjuk ke tubuh Dongfang Bo dengan kaget dan memandang ke arah Dongfang Hauying. Daging busuk di tubuh Dongfang Bo terkelupas selapis demi selapis, dan pada saat yang sama, daging dan darah barunya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Xie Zongtau dan Chen Sanfu bergumam pada diri mereka sendiri, tidak berani mempercayai adegan ini. Segala sesuatu yang terjadi di depan mereka telah melampaui imajinasi mereka. Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan level itu. Mata Dongfang Hauying menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini, apakah ini nyata? Li Xin tanpa sadar menarik lengan Ningqi, matanya agak linglung. Lima menit kemudian. Di ranjang sakit, daging busuk di tubuh Dongfang Bo telah hilang sama sekali. Sebaliknya, diganti dengan daging dan kulit baru. Kelopak matanya bergerak sedikit, lalu perlahan dia membuka matanya. Ayah, kamu sudah bangun. Dongfang Hauying dengan bersemangat melangkah maju. Mem, aku sudah bangun. Aku sudah tahu apa yang terjadi sekarang. Kamu bisa meminta orang yang tidak relevan untuk pergi. Kata Timur Bo lemah. Orang yang tidak relevan. Xie Zongtau dan Chen Sanfu segera dengan sopan diminta pergi oleh Dongfang Yan. Masalahnya telah diselesaikan. Anda dapat memberi saya informasi tentang cakram diok keberuntungan. Ningqi memandang Timur Yan dengan acuh tak acuh. Ya, senior. Dongfang Bo berusaha keras untuk duduk. Melihat ini, Dongfang Hauying buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya, membiarkannya bersandar di ranjang orang sakit. Ningqi memandang Dongfang Bo, apakah kamu merasa tidak enak badan di mana saja? Terima kasih atas bantuannya, senior. Junior merasa badanku belum pernah terasa lebih baik sebelumnya. Hanya saja aku agak lapar, makanya aku sangat lemah. Timur Bo tersenyum. Ayah mertua, aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Wanita parubaya cantik itu langsung bereaksi dan meninggalkan kamar sakit. Kalau begitu, transaksi ini sudah selesai. Kita bisa memenuhi kontraknya sekarang. Ningqi berkata dengan ringan. Kenapa kamu belum meminta maaf kepada senior? Timur Bo tiba-tiba melihat ke arah timur Yan. Dongfang Yan buru-buru membungkuk kepada Ningqi, Se, senior Ning, saya menyembunyikan sesuatu dari Anda, maafkan saya. Bicaralah, apa yang terjadi? Mata Ningqi berangsur-angsur menjadi dingin. Dongfang Bo tersenyum pahit. Masalah ini, saya harus mulai dari cakram diok keberuntungan yang hilang. Cakram diok keberuntungan ini digali secara pribadi oleh salah satu murid saya, dan diperlakukan sebagai harta nasional untuk penelitian. Namun beberapa waktu lalu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saya menggunakan banyak koneksi untuk mencari petunjuk, tetapi keesokan harinya, saya menjadi seperti ini. Awalnya, daging saya tidak membusuk begitu cepat. Saya menebak beberapa alasannya, jadi saya pergi meminta bantuan senior, tetapi ketika mereka melihat daging busuk di tubuh saya, mereka semua menggelengkan kepala, tidak berani membantu. Mengapa demikian? Ningqi berkata dengan ringan. Karena saya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak saya sakiti. Cakram diok keberuntungan ada di tangan orang ini. Di level Anda, statusnya sangat tinggi, dan budidayanya sangat tinggi, jadi tidak ada yang mau membantu. Dalam hal ini, cucu junior ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, senior takut. Dongfang bo tersenyum pahit. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Ning senior, maafkan aku. Dongfang yan mempertahankan postur membungkuknya. Melihat ini, Dongfang haoying dan saudaranya pun buru-buru membungkuk dan meminta maaf kepada Ningqi. Lalu, bagaimana dengan keberadaan cakram diok keberuntungan? Ningqi berkata dengan ringan. Senior, setelah kamu mengetahui kebenarannya, apakah kamu masih ingin terus mencari cakram diok keberuntungan? Keberadaan itu, aku khawatir. Dongfang bo sedikit terkejut. Dia sekuat dewa di matamu, tapi di mataku, dia hanyalah seekor semut. Transaksi adalah transaksi, tidak peduli apa yang kamu sembunyikan di balik layar, itu tidak ada hubungannya denganku, aku hanya ingin informasi dan petunjuk. 1534 Meskipun nada suara Ningqi datar, bahkan Li Xin bisa mendengar rasa percaya diri di dalamnya. Ekspresi Dongfang bo sedikit berubah, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Senior, apakah kamu? Petunjuk dan informasi Ningqi mengabaikan Dongfang bo dan memandang Dongfang Yan. Dongfang Yan ragu-ragu sejenak, mengeluarkan USB dan menyerahkannya kepada Ningqi, setelah kakek mengalami kecelakaan, saya membawa informasi ini. Itu yang Anda inginkan. Ningqi mengambil USB, tersenyum, dan keluar dari bangsal bersama Li Xin. Dongfang Yan membuka mulutnya, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Di luar bangsal, Xie Zongtau dan Chen Sanfu berdiri dengan cemas. Melihat Ningqi keluar, ekspresi mereka sedikit berubah. Chen Sanfu tidak berani berbicara, sementara Xie Zongtau tersenyum dan melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Ningqi. Tapi Ningqi sudah menarik Li Xin dan melewatinya. Xie Zongtau berdiri di sana dengan canggung. Di bangsal, Ayah, Ayah pasti mendapat keberuntungan setelah selamat dari bencana ini. Namun, menurutku keluarga Dongfang kita tidak boleh terlibat dalam hal-hal itu. Kita hanya orang biasa, kita tidak punya peluang menang melawan keberadaan itu. Kecuali kita bisa memancing mereka ke suatu tempat dan meledakkan mereka semua dengan bom nuklir, kita pasti akan mati meski kita bersembunyi di ujung bumi. Bisik Timur Hau Ying. Ya, Ayah, apa yang dikatakan kakak masuk akal? Orang itu menyerangmu kali ini, dan lain kali, dia mungkin menyerang kita. Putra Bung Su Dongfang Bo menggema. Saya tahu apa yang saya lakukan dalam masalah ini. Ada dua alasan mengapa saya ditipu kali ini. Yang pertama adalah kelalaian saya sendiri. Yang kedua adalah seseorang tidak ingin saya ikut campur dalam urusan orang lain. Saya tidak ingin. Aku tidak tahu siapa orang ini untuk saat ini, tapi aku akan menemukannya. Kata Timur Bo ringan. Maksud Anda? Ekspresi Dongfang Hau Ying sedikit berubah. Oh, lembaga penelitian ke-18 dijaga ketat. Bahkan jika seseorang di level itu, jika tidak ada pengkhianat, bagaimana dia bisa mengambil lempeng nasib giok dari tanganku? Saya sudah menemukan beberapa petunjuk. Lempeng nasib giok terkait dengan evolusi umat manusia. Sayangnya, beri saya waktu, dan saya akan tahu lebih banyak. Mungkin keluarga Timur kita juga bisa menjadi eksistensi di level itu. Kata Dongfang Bo dengan wajah muram. Orang itu terdengar sangat percaya diri barusan. Dia tidak perlu takut pada orang itu. Mungkin piring giok keberuntungan akan jatuh ke tangannya. Mengapa kita tidak bekerja sama dengannya? Bisik Timur Hau Ying. Serahkan masalah ini pada Yaner. Kata Timur Bo ringan. Iya, kakek, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini. Dongfang Yan dengan cepat mengangguk. Tidak lama setelah keluar dari rumah sakit, Li Xin akhirnya tidak tahan lagi. Baik Suan, apakah itu asli atau palsu? Bagaimana seseorang yang hampir membusuk bisa hidup kembali hanya dengan beberapa jarum dari Anda? Dan cahaya putih itu. Li Xin, di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak diketahui orang biasa. Ningqi berkata perlahan. Saat dia berada di bangsal tadi, perhatian Ningqi sebagian besar tertuju pada Li Xin, memperhatikan darah di tubuhnya. Pada akhirnya, meski dia melepaskan jejak aura hukum kayu, tidak ada gerakan di tubuh Li Xin. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa alasan sistem mengatakan untuk tidak mengungkapkan identitasnya mungkin terkait dengan Ki Abadi. Tidak bisakah dia membiarkan buah keberuntungan dalam garis keturunannya merasakan Ki Abadi sebelum mereka melakukan hubungan intim? Ini adalah tebakan Ningqi. Saya mendapatkannya, Anda adalah ahli seni bela diri. Bukankah itu Ki Gong tadi? Pantas saja kamu pandai bertarung. Bahkan instruktur militer bukanlah tandinganmu. Sebelum Ningqi selesai, Li Xin tiba-tiba menyadari, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Yah, bisa dibilang begitu. Ningqi tersenyum. Ada yang harus kulakukan. Aku akan mengirimmu kembali ke sekolah dulu. Apakah ini ada hubungannya dengan cakram giok keberuntungan yang kamu bicarakan? Baiklah, aku tahu aku tidak boleh bertanya terlalu banyak. Kirimkan aku kembali ke sekolah dulu. Aku masih perlu mencerna semua yang kulihat hari ini. Jika aku memberitahu hui-hui, dia pasti tidak akan mempercayaiku. Um, haruskah aku merahasiakan masalah ini dan tidak memberitahu hui-hui? Li Xin bergumam pada dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu menatap Ningqi dengan sadar. Yang terbaik adalah merahasiakannya. Sebenarnya, meskipun kamu memberitahunya, Wu Wenhui mungkin tidak mempercayaimu. Dia hanya akan mengatakan bahwa aku berbohong kepadamu. Ningqi tersenyum. Setelah mengirim Li Xin kembali ke sekolah, Ningqi berjalan ke sudut dan muncul di Nuwa dalam sekejap. Ruang kendali. Nuwa, ekspor informasi di dalamnya. Ningqi melemparkan drive USB ke Nuwa. Nuwa mengulurkan tangan dan meraihnya. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Ningqi melihat banyak kata dan gambar muncul di layar lebar di depannya. Di salah satu gambar, ada piringan giok berwarna putih bulan dengan pola timbul yang sangat rumit di atasnya. Perbesar gambar ini seratus kali. Kata Ningqi. Nuwa mengangguk, lalu piringan giok itu diperbesar seratus kali lipat. Pada saat yang sama, gambarnya sedikit buram, tetapi setelah dikilat sedikit, gambarnya menjadi jelas kembali. Ini adalah fungsi Nuwa yang sangat sederhana. Seribu kali. Sepuluh ribu kali. Perbesar satu miliar kali. Pemimpin, ini sudah batasnya. Nuwa berkata dengan sedikit malu. Setelah gambar itu diperbesar satu miliar kali, apa yang dilihat Ningqi tampak seperti sebuah dunia. Itu adalah dunia yang diukir pada piringan batu giok seukuran telapak tangan. Namun, ini masih jauh dari batasnya. Jika diperbesar lebih jauh, dia mungkin bisa melihat lebih dalam lagi. Kemampuan Nuwa sudah mencapai batasnya. Kecuali, saya mendapatkannya dan mengamatinya dengan define telekinesis saya, dengan sangat teliti. Ningqi bergumam pada dirinya sendiri. Pemimpin, semua informasi dan petunjuk di dalamnya mengarah ke orang ini. Nuwa menyelar renungan Ningqi. Gambar itu muncul, dan sebuah gambar muncul. Di dalamnya, ada seorang pria parubaya muram berjas, menatap ke langit. Gambar ini sepertinya diambil oleh satelit, dan setelah optimasi Nuwa, gambarnya menjadi lebih jelas. Naga darah abadi, tinggal di pulau kecil di suatu tempat di luar negeri. Ningqi tersenyum sedikit, dan define telekinesisnya menyebar seperti air. Itu sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, dia mengunci aura dengan define telekinesisnya. Yang mengejutkan Ningqi adalah ada beberapa aura yang mirip dengan Blood Dragon Immortal di tempat itu, dan semuanya berada di peringkat kelima dari alam pemurnian Qi. Pantas saja tidak ada penggarap yang berani membantu Paman Dongfang. Ini adalah kejahatan geng. Senyum tipis muncul di wajah Ningqi. Nuwa, ayo pergi. 1535 Cakram Diok Nasib Ini adalah pulau kecil dengan radius ribuan kilometer. Selain nafas yang dirasakan Ningqi, ada ribuan manusia biasa di pulau itu. Di titik tertinggi pulau terdapat sebuah bangunan berwarna putih seperti istana, sangat kontras dengan rumah-rumah biasa di bawah pulau. Ningqi datang ke gedung mewah ini dan berjalan ke ruang konferensi besar seolah sedang berjalan-jalan di lapangan santai. Dalam perjalanan, ada banyak orang di peringkat dua dan peringkat tiga dari alam pemurnian Qi. Mereka seharusnya menjadi murid dari orang-orang itu, dan mereka tertawa dan mendiskusikan taoisme bersama. Ada meja bundar di ruang konferensi, tempat empat orang, tiga pria dan satu wanita, sedang duduk. Mereka semua tampaknya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Salah satunya adalah naga darah abadi, dan dua lainnya tampak baik dan galak. Satu-satunya wanita berpakaian modis. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia berada di peringkat lima dari alam pemurnian Qi, yang termasuk dalam rantai makanan teratas di bumi. Saat ini, mereka sedang berkonsentrasi memeriksa cakram diok putih di tengah meja bundar. Tidak ada yang memperhatikan kedatangan Ningqi. Peringkat lima dari alam pemurnian Qi, kamu ingin menjelajahinya dengan pikiran dewa yang begitu lemah. Ningqi menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Keempat orang ini memiliki pemikiran yang sama dengannya. Mereka ingin menggunakan pikiran ilahi mereka untuk memvisualisasikan jade, dis of fate. Ningqi tidak mengatakan apa-apa dan berdiri diam di samping. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian modis itu menghela nafas panjang. Tidak, kami tidak dapat menyempurnakan cakram nasib diok ini, dan kami tidak dapat menemukan misteri di dalamnya. Tampaknya kultivasi kami terlalu rendah. Nenek Ling, jangan ucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Pesan yang disampaikan oleh Sekte Kunlun sejak zaman kuno telah memperjelas bahwa selama kita menemukan cakram diok takdir, kita bisa menjadi abadi. Ingin tahu seberapa kuat alam itu. Meskipun kita bisa berjalan di udara sekarang, dan di mata manusia, kita seperti makhluk abadi, tetapi bisakah Anda menolak bom nuklir? Belum lagi bom nuklir, senapan sniper bisa membunuh kita jika tidak hati-hati. Kultivator yang tampak baik hati itu membuka matanya dan tersenyum pada wanita itu. Baik abadi, mudah bagimu untuk mengatakannya. Legenda ini dicuri oleh mudan dewa jahat dari area terlarang Sekte Kunlun ketika Master Sekte dirasuki iblis. Tidakkah kamu ragu apakah itu benar atau tidak? Menjadi abadi hehe, apakah yang abadi benar-benar ada di dunia ini? Saya sangat ragu. Nenek Ling mencibir. Dasar wanita bau, kami mengundangmu untuk mempelajari cakram diok keberuntungan karena niat baik, dan kamu di sini untuk mengatakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Dao Master Evil yang tampak garang tiba-tiba membuka matanya, dan sepertinya ada kilatan petir di matanya. Jangan khawatir, kita masih punya banyak waktu untuk mempelajarinya secara perlahan. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan menyelamatkan Paman Dongfang. Sepertinya dia punya beberapa petunjuk tentang cakram diok keberuntungan. Naga darah abadi, yang diam, perlahan membuka matanya. Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Tapi aku takut naga darah abadi tidak akan puas, jadi aku tidak mengajukan proposal ini. Ada instrumen paling canggih di lembaga penelitian Paman Dongfang. Omong-omong, teknologinya era ini telah jauh melampaui kognisi kita. Kita harus mengakui bahwa kita sudah tua. Nenek Ling berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan membiarkan muridku membawanya ke sini. Naga darah abadi mencibir. Tidak dibutuhkan. Sebuah suara terdengar dari belakang mereka berempat, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat ke arah suara itu. Siapa kamu? Naga darah abadi menatap Ningki. Ningki tersenyum, mengulurkan tangan, dan cakram diok keberuntungan di atas meja bundar jatuh ke tangannya. Pada saat ini, perintah sistem berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh cakram diok keberuntungan. Silakan masuk ke reruntuhan Kunlun dalam 10 tahun untuk membuka formasi besar keabadian. Aku mengerti, apakah itu kuncinya? Mata Ningki bersinar karena kegembiraan. Dengan cara ini, tugas kemajuannya setengah selesai. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu waktu. Siapa kamu? Letakkan cakram diok keberuntungan. Immortal Evil mengeram, dan Ki yang agung tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya membengkak tiga kali lipat dan dia menerkam Ningki. Tiga orang lainnya bereaksi dengan cepat. Saat mereka hendak memanfaatkan serangan Immortal Evil untuk menekan Ningki, mereka tiba-tiba berhenti pada saat berikutnya. Beraninya kamu, yang hanya berada di alam pemurnian Ki tingkat lima, menyerangku. Ningki mencibir. Auranya, yang ribuan kali lebih menakutkan daripada milik Master Dao jahat, melonjak seperti lautan badai. Mereka berempat sangat ketakutan dengan aura ini hingga kaki mereka menjadi lunak. Seolah-olah budidaya pemurnian Ki tahap kelima mereka telah menghilang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Aura menakutkan membuat mereka berkeringat deras, seolah-olah mereka adalah anak kucing di depan harimau. Kultivasi yang mengerikan. Manusia abadi? Apakah dia manusia abadi? Bagaimana bisa ada monster tua di dunia ini? Keempat orang itu memandang Ningki dengan keringat di dahi mereka dan ekspresi memohon di wajah mereka. Ningki perlahan menarik auranya, dengan santai menarik kursi dan duduk. Naga darah abadi dan tiga orang lainnya tidak berani berdiri tanpa izin, masih berlutut di tanah. Ya, senior. Nenek Ling memaksakan senyum di wajahnya dan mengerahkan keberaniannya untuk berbicara. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Ningki berkata dengan ringan sambil melihat ke arah cakram Giyok keberuntungan. Apakah kamu manusia abadi? Nenek Ling memandang Ningki dengan hati-hati. Apa itu manusia abadi? Ningki menyimpan cakram Giyok keberuntungan dan menatap Nenek Ling dengan tenang. Membentuk ramuan emas dan menjadi manusia abadi. Kebaikan abadi tiba-tiba berkata. Oh, ini duel alkimia. Bagaimana dengan manusia abadi di atas? Anda menyebut mereka apa? Ningki tersenyum tipis. Di atas manusia abadi. Hati mereka berempat menimbulkan badai. Mereka memandang Ningki dengan tercengang, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Yah, kamu bisa menganggapku sebagai manusia abadi. Apa sekte Kunlun yang kamu sebutkan tadi? Saya pernah ke Kunlun, mengapa saya tidak melihat apapun? Ningki berkata dengan ringan. Manusia abadi, memang manusia abadi. Mereka berempat terkejut sekaligus gembira. Mereka mengira tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menerobos ke alam manusia abadi. Kalau tidak, mereka tidak akan berpikir untuk menggunakan Faith Jade Dis untuk menerobos. Mereka tidak menyangka manusia abadi akan muncul di depan mereka. Senior, sekte Kunlun sebenarnya tidak ada di Kunlun. Menurut mereka, asal-muasal sekte ini diwarisi dari ibu suri dari barat di tanah Kunlun kuno. Ibu barat di dunia ini. Mereka mengatakan ini untuk meninggikan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Nenek Ling menahan keterkejutan di hatinya dan berbicara di hadapan tiga orang lainnya. Siapa bilang tidak ada ibu suri dari barat? Saya telah melihat Erlang Sen. Ningki menertawakan dirinya sendiri. 1536. Sebuah kota Jika orang lain memberitahu naga darah abadi bahwa dia telah melihat Erlang Sen, mereka pasti akan menamparnya sampai mati dan melemparkannya ke laut. Namun, aura orang di depan mereka ini membuat mereka tidak dapat mengerahkan kultifasinya dan membuat mereka berlutut di tanah. Dia pastinya adalah manusia abadi. Tampaknya keberadaan seperti itu tidak perlu menipu mereka. Lalu, apakah Erlang Sen benar-benar ada? Untuk bisa melihat keberadaan Erlang Sen, bukankah dia juga seorang dewa? Lanjutkan. Ningki melirik Nenek Ling. Nenek Ling buru-buru berkata, Es senior, markas Sekte Kunlun bukan di Tiongkok, tapi di Eropa. Itu sebabnya kamu tidak bisa menemukannya di Kunlun. Oh, di Eropa. Ningki merenung sejenak dan kemudian menatap kedua bersaudara itu. Ceritakan padaku semua yang kamu dapatkan dari Sekte Kunlun tanpa melewatkan satu katapun. Berita. Dao Master jahat terkejut. Reaksi Zen Ren San sangat cepat. Dia buru-buru mengulanginya. Makna umumnya adalah lempeng nasib Giyok berhubungan dengan menjadi makhluk abadi. Itu adalah rahasia yang diturunkan dari Sekte Kunlun sejak zaman kuno. Rahasia ini terukir di tanah terlarang Sekte Kunlun. Ningki menganggup pelan. Informasi yang diberikan oleh Blood Dragon Immortal cukup konsisten dengan tugas kemajuan yang diberikan sistem kepadanya. Setelah memikirkannya, Ningki berdiri dan menatap Blood Dragon Immortal. Paman Dongfang diracuni olehmu, bukan? Naga darah abadi tercengang. Dongfang Bo, manusia abadi ini ada hubungannya dengan keluarga Dongfang. Nenek Ling dan dua lainnya segera memandang naga darah abadi dengan rasa kasihan. Senior, aku. Naga darah abadi memandang Ningki dengan senyum masam, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Dongfang. Hanya saja mereka menggunakan cakram Giyok keberuntungan untuk membuat kesepakatan dengan saya. Oleh karena itu, Anda tidak diperbolehkan melakukan apapun terhadap keluarga Dongfang. Apakah Anda mengerti? Ningki berkata dengan ringan. Dipahami. Kempatnya menganggup dengan cepat, dan naga darah abadi merasa kesal di dalam hatinya. Ternyata keluarga Dongfang telah membocorkan kabar tersebut kepada manusia abadi ini. Dengan piring Giyok keberuntungan di tangan, Ningki berencana untuk bangun dan pergi. Kempat orang yang awalnya takut pada Ningki, tanpa sadar saling memandang. Lalu, Nenek Ling buru-buru berkata, Senior, silakan tinggal. Ada apa? Ningki memandang mereka dengan acuh tak acuh. Senior, terimalah kami sebagai muridmu. Mereka berempat berlutut dan bersujud serempak. Menganggapmu sebagai muridku. Sudut mulut Ningki melengkung membentuk senyuman mengejek. Bakat orang-orang ini dianggap sangat buruk di benua tengah. Masing-masing dari mereka mungkin berusia delapan puluhan atau sembilan puluhan, atau bahkan lebih dari seratus tahun. Namun, dia tetaplah seorang raja Dong. Dia bahkan tidak sebanding dengan kelompok raja Dong di Kekaisaran Kintang. Tidak mungkin bagiku untuk menganggapmu sebagai muridku. Ningki tersenyum tipis. Mereka berempat sangat kecewa. Mereka telah mencari dao sepanjang hidup mereka. Sekarang, mereka baru saja melihat secerca harapan, dan pintunya telah ditutup. Tetapi, nada suaranya berubah. Pintu terbuka sedikit lagi. Mereka berempat memperlihatkan ekspresi antisipasi. Aku masih harus tinggal di bumi selama beberapa tahun lagi, jadi dengan enggan aku akan menerimamu sebagai pelayanku. Ningki tersenyum tipis. Sebagai seorang pelayan. Status apa yang dimiliki mereka berempat. Ketika mereka pergi ke beberapa negara kecil, bahkan para pemimpinnya harus keluar sendiri untuk menyambut mereka. Tapi menjadi pelayan. Tunggu. Tinggal di bumi selama beberapa tahun, mungkinkah? Mereka segera menebak beberapa petunjuk di dalam hati mereka. Mereka sudah bertahun-tahun tidak melihat sosok seperti Ningki, dan mereka tiba-tiba melihatnya hari ini. Mungkinkah orang di hadapan mereka ini adalah seorang dewa yang telah kembali dari wilayah luar? Memikirkan hal ini, mereka berempat buru-buru berkata serempak, Terima kasih, Guru. Nah, ramuan ini adalah gajimu untuk periode waktu berikutnya. Setelah meminumnya, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menerobos dunia. Ningki dengan santai melemparkan selusin ramuan pemecah ke pompong kepada mereka. Peringkat kelima dari alam pemurnian kisitara dengan alam raja, yang dibagi menjadi satu bintang hingga puncaknya. Kecuali naga darah abadi, yang merupakan raja pejuang bintang tujuh, yang lainnya hanyalah raja pejuang bintang enam. Ramuan pemecah ke pompong ini dapat membantu mereka menerobos ke alam kaisar dalam waktu singkat, yang merupakan peringkat ke enam dari alam pemurnian ki. Di bumi, kecuali Ningki, keempat orang ini tidak terkalahkan. Terima kasih, Tuan. Mereka berempat sangat gembira. Mereka dengan cepat membagikan ramuan itu dan kemudian berlutut di depan Ningki. Ada yang harus kamu lakukan. Tahukah kamu kelompok Pegunungan Arktik di Huaksia? Ningki berkata dengan lemah. Grup Pegunungan Arktik. Grup Pegunungan Arktik di bawah komando Kura-Kura Hitam Abadi. Naga darah abadi sedikit terkejut. Kura-Kura Hitam Abadi. Ternyata lelaki kecil di Hotel Senturi Dragon hari itu memang dikirim oleh orang di belakang Sang San. Ningki sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa Sang San dapat mencapai langkah ini hanya dalam waktu belasan tahun karena dia mendapat bantuan dari seorang kultifator. Iya, ini kelompoknya. Saya ingin Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menekan mereka dalam segala aspek sampai Sang San bangkrut. Ningki berkata dengan lemah. Sang San. Junior Fana dari Kura-Kura Hitam Abadi. Nenek Ling tertegun sejenak. Guru, ketua kelompok Gunung Arktik, Sang San, hanyalah keturunan Fana dari guru spiritual Kura-Kura Hitam. Dia tidak memiliki kultifasi apapun. Saya dapat mengirim seorang murid untuk mengambil kepalanya. Aku ingin kepalanya. Tidak bisakah aku mengambilnya sendiri? Ningki tersenyum tipis. Nenek Ling segera menutup mulutnya. Tuan, jangan khawatir. Kami akan menangani masalah ini dengan baik. Tetapi jika Kura-Kura Hitam Abadi mengambil tindakan. Kata Naga Dara Abadi dengan hormat. Di akhir kata-katanya, ada sedikit keraguan di wajahnya. Kura-Kura Hitam Abadi diakui sebagai ahli nomor satu di Huasia. Tingkat budidayanya jauh lebih kuat daripada kita. Bahkan jika kita berempat bergabung, aku khawatir kita bukan tandingannya. Belum terlambat untuk mengambil tindakan setelah kamu meminum ramuan ini. Setelah kamu meminumnya, aku khawatir bahkan 10 Kura-Kura Hitam Abadi tidak dapat menandingi salah satu dari kalian. Ningki tersenyum tipis, lalu sosoknya menghilang tepat di depan empat orang itu. Bayangan sisa, itu adalah bayangan sisa tadi. Kejahatan Abadi berteriak kaget. Naga Dara Abadi berdiri dari tanah dan memandang Nenek Ling dan kebaikan Abadi. Kesempatan kita telah tiba. Nuwa. Ningki duduk bersila dan fokus. Dia memegang jadedis of fate di tangannya dan langsung memasuki kondisi visualisasi. Pikiran ilahinya mengalir ke dalam jadedis of fate, yang terus membesar di depannya. 100 juta kali. 100 juta kali. 10 miliar kali. 100 miliar kali. Ketika Ningki merasa bahwa pikiran ilahi tidak dapat menahannya lagi, sosok yang dibentuk oleh pikiran ilahi akhirnya mendarat di tanah. Ini adalah sebuah kota. Sebuah kota raksasa yang sangat megah. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keheranan. Di kota raksasa ini, banyak sekali sosok yang mengalir masuk dan keluar, melewati Ningki. Namun, orang-orang ini setinggi raksasa, sedangkan Ningki seperti semut. Sebuah jejak kaki tiba-tiba jatuh di kepalanya. Ningki ingin menghindarinya, tetapi dengan kecepatannya, dia hanya bergerak sedikit dan terinjak. 1537. Daftar Dao Surgawi. Pemimpin, apa yang terjadi? Nuwa buru-buru berkata. Ningki melambaikan tangannya dan melihat kepingan Giyok keberuntungan di tangannya dengan ekspresi serius. Dia tidak yakin apakah memang ada kota di sana. Namun, dia yakin kota itu sangat menakutkan. Orang-orang di dalam semuanya sangat kuat. Jika mereka menginjaknya, dia tidak akan bisa mengelak meskipun dia menginginkannya. Hal ini mengingatkan Ningki saat Sun Wukong ditindas oleh Buddha Tata Gata. Tidak peduli bagaimana dia terbang, dia tidak dapat melarikan diri dari gunung lima jari Buddha Tata Gata. Baru saja, Ningki merasa seperti dia adalah Sun Wukong, dan telapak kakinya adalah gunung lima jari Buddha Tata Gata. Sambil berpikir, sosok tiba-tiba muncul di samping Ningki. Siapa kamu? Wajah Nuwa menunjukkan sedikit keterkejutan. Kita berada di pihak yang sama. Ningki melambaikan tangannya. Bos, dari mana gadis kecil ini berasal? Eh, itu tidak benar. Cara Little Six memandang Nuwa sedikit berubah. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan dan bertanya pada Ningki, gadis kecil ini adalah roh artefak. Ya, artefak roh. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ya ampun, selain harta karun spiritual terhubung, sebenarnya ada roh artefak di dunia ini. Enam kecil terkejut. Kamu adalah roh artefak. Aku adalah terminal cerdas Nuwa. Nuwa berkata dengan ketidakpuasan. Baiklah, dia salah satu dari kita. Tidak perlu menyembunyikannya. Ningki berkata dengan lemah sebelum menceritakan pada Little Six semua yang telah terjadi selama periode waktu ini. Little Six bahkan lebih terkejut ketika mengetahui bahwa Ningki sebenarnya telah meninggalkan daratan tengah. Kamu hanya berada di alam transendensi. Bahkan jika kecakapan bertarungmu telah mencapai alam penciptaan, bagaimana kamu bisa menerobos formasi Dao Surgawi di langit di atas daratan tengah. Si kecil enam berkata dengan heran. Formasi jalur surga. Ningki sedikit terkejut. Siapa yang mengatur formasi itu? Bukan siapa. Little Six tersenyum dan memperlihatkan ekspresi misterius saat dia menunjuk ke langit. Itu diatur oleh Dao Surgawi. Selama ada kultifator, akan ada aray Dao Surgawi. Dao Surgawi, keberadaan ilusi. Ningki menggelengkan kepalanya. Jangan meragukanku. Bahkan kaisar abadi yang kekal pun harus mematuhi keputusan Dao Surgawi. Hanya dengan menerobos Dao Surgawi, kamu bisa melampauinya. Kamu harus tahu bahwa baik makhluk fana maupun abadi menentang langit. Inilah sebabnya mengapa petir kesengsaraan akan turun ketika Anda menerobos ke alam tertentu, jika Anda berpikir bahwa tidak ada Dao Surgawi, lalu dari mana datangnya kesengsaraan petir. Terlebih lagi, bukankah tindakan para penggarap Neterward juga diatur oleh Dao Surga? Enam kecil mencibir. Jalan Surgawi yang kamu bicarakan, apa bentuknya? Ningki sedikit mengernyit. Mungkin itu seseorang, mungkin itu bunga, atau sehelai rumput. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu pikirkan. Hingga saat ini, aku belum pernah mendengar ada orang yang mampu melampaui Dao Surgawi dan melihat Dao Surgawi. Little Six tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jangan membicarakan masalah yang begitu jauh. Lihat benda ini, apakah kamu mengenalinya? Ningki menyerahkan disbiok keberuntungan kepada si kecil Enam. Ini. Little Six mengulurkan tangan dan mengambilnya. Setelah memeriksanya sejenak, ekspresinya menjadi semakin aneh. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya, Bos, dari mana Anda mendapatkan ini? Melihat ekspresi Little Six, Ningki tahu bahwa dia telah bertanya kepada orang yang tepat, saya mengambilnya dari pinggir jalan. Cepat beritahu saya dari mana asalnya. Mengambilnya dari pinggir jalan. Apakah kamu bercanda? Ambil token Dewa Abadi dari pinggir jalan dan coba. Dari mana Anda mengambilnya? Saya ingin mengambilnya juga. Little Six memandang Ningki dengan ekspresi berlebihan. Token Tuan Abadi. Little Six mengatakan bahwa Good Fortune Jadedis adalah token Dewa Abadi. Sepertinya itu benar-benar dari Benua Abadi. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia segera mengambil cakram Dio keberuntungan dari tangan si kecil Enam dan bertanya, Jujur saja dan beritahu aku dari mana asalnya. Asal usul benda ini sangat luar biasa. Bahkan di Benua Abadi, saya hanya melihatnya beberapa kali. Ini adalah tanda identitas yang diberikan oleh Kaisar Abadi dari Benua Abadi kepada berbagai Raja Abadi di bawahnya. Biasanya dikenal sebagai token Dewa Abadi. Meskipun melambangkan status, itu juga merupakan artefak dao kelas atas yang langka. Biasanya, ketika Raja Abadi bepergian, mereka akan memiliki puluhan ribu pengikut. Para pengikut ini pada dasarnya berkultivasi dalam token Dewa Abadi. Ada kota besar di dalamnya. Kata Enam Kecil. Dengan kata lain, orang-orang yang saya lihat tadi adalah pengikut dari pemilik token Dewa Abadi. Jejak keheranan muncul di mata Ningki. Lalu, dia mengerutkan ke Ning. Jika salah satu orang di dalam keluar, mereka mungkin bisa menghancurkan Ningki sampai mati dengan mudah. Awalnya, Ningki cukup senang mendapatkan disbiok keberuntungan. Tapi sekarang, dia merasa itu adalah kentang panas. Bos, melihat ekspresimu, kamu mungkin menggunakan kemauan spiritualmu untuk menyelidikinya, kan? Haha, jangan khawatir, kamu belum menjadi Dewa Abadi, jadi kamu tidak bisa masuk. Orang-orang di dalam juga tidak bisa keluar. Enam Kecil tertawa. Ningki menghela nafas lega. Selain itu, token Dewa Abadi memiliki kegunaan lain. Ia dapat memeriksa daftar Dao Surgawi. Enam Kecil tersenyum. Daftar Dao Surgawi. Ningki tercengang. Hal-hal yang dibicarakan oleh Little Six mungkin adalah hal-hal dari benua ras abadi. Kamu memiliki Ki Abadi. Coba aktifkan token Dewa Abadi. Kata Enam Kecil. Ningki menganggup dan menyuntikkan sedikit energi abadi ke dalamnya. Saat berikutnya, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Dia, Little Six, dan Nuwa sepertinya telah muncul di alam semesta. Di langit yang gelap gulita, ada kata-kata emas besar yang tampak seperti planet. Tiga kata, daftar Dao Surgawi, adalah yang paling menarik perhatian. Di bawah tiga kata ini, ada kata-kata emas yang padat. Tapi tidak peduli bagaimana penampilan Ningki, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Enam Kecil, apa ini? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah peringkat para ahli di benua ras abadi. Tingkat budidayamu tidak cukup tinggi, jadi secara alami kamu tidak dapat melihatnya. Ketika tingkat kultifasimu menembus ke tingkat terendah di benua ras abadi, secara alami kamu akan berada di peringkat teratas di benua ras abadi. Bisa melihat nama-nama di dalamnya. Peringkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat orang biasa. Selain tempat khusus, hanya Raja Abadi yang bisa menggunakan token Raja Abadi untuk melihatnya. Enam Kecil Tersenyum. Setelah jeda, wajah Little Six menunjukkan sedikit harapan. Para ahli yang bisa masuk daftar Dao Surgawi adalah satu dari sejuta di benua ras abadi. Menurut bidang budidaya yang berbeda, ada juga peringkat yang berbeda. Hanya saja Anda dan saya tidak dapat melihatnya sekarang. Oh, ini mirip dengan peringkat Azure Dragon. Ningki mengangguk. Dongsuan juga memiliki peringkat di masa lalu. Tampaknya dimanapun ada dunia petinju, pasti ada persaingan. Bahkan makhluk abadi pun tidak terkecuali. Sejujurnya, bos, Anda benar-benar beruntung. Saya tidak tahu Dewa Abadi mana yang mati di sini, tetapi Anda benar-benar mengambil token Dewa Abadi miliknya. Di masa depan, ketika Anda pergi ke benua ras abadi, token Dewa Abadi masih memiliki beberapa kegunaan magis. Selain itu, dengan itu, Anda dapat mengaktifkan susunan teleportasi kuno di alam semesta. 1.538 Dao Surgawi sudah mati. The Immortal Lord token dapat mengaktifkan susunan teleportasi kuno. Apakah susunan batu raksasa itu termasuk? Ningki mendengar kata-kata Little Six dan langsung memikirkan spekulasi Nuwa tentang susunan batu raksasa. Jika itu benar-benar susunan teleportasi kuno, maka token Dewa Abadi seharusnya bisa mengaktifkannya. Bos, kamu belum menyempurnakan token Dewa Abadi ini, kan? Saya pikir Anda harus meluangkan waktu untuk memperbaikinya. Jika ada keberadaan yang menemukan token Dewa Abadi di masa depan dan mengambilnya, Anda bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Kata enam kecil pada Ningki. Ningki menganggup dan berhenti menyuntikkan Ki Abadi ke dalam token Dewa Abadi. Seketika, mereka bertiga kembali ke Nuwa, seolah semuanya barusan hanyalah ilusi. Kamu bilang itu artefak Dao tingkat tertinggi. Apakah ada metode menyerang? Jari Ningki dengan lembut mengusap token Dewa Abadi. Little Six pernah berkata bahwa di benua Abadi, harta sihir terkuat adalah harta karun spiritual bawaan, diikuti oleh artefak Dao, lalu artefak Abadi, dan terakhir artefak Roh. Artefak Roh biasanya digunakan oleh Dewa tingkat rendah. Staff naga melingkar tingkat tertinggi sudah mampu menghancurkan semua teknik, jadi token Dewa Abadi yang dua tingkat lebih kuat dari seharusnya bahkan lebih menakutkan. The Immortal Lord token adalah artefak Dao tipe pendukung. Meskipun itu adalah artefak Dao tingkat tertinggi, dalam hal metode serangan, itu tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, budidayamu saat ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan klan Abadi tingkat rendah, jadi kamu tidak bisa melepaskan sepersepuluh ribu kekuatannya. Kamu bisa menggunakannya sebagai batu untuk menghancurkan orang, mungkin itu bisa menghancurkan satu atau dua pencipta sembilan kesengsaraan. Si kecil enam berkata dengan tidak yakin. Kamu menggunakan senjata Abadi di benua Abadi. Ningki tersenyum. Itu? He he, aku menggunakan artefak roh kelas tertinggi. Si kecil enam tersenyum canggung. Tidak heran kamu tidak terlalu paham tentang kekuatan token Dewa Abadi. Artefak Dao tingkat tertinggi pasti memiliki beberapa kegunaan magis, tapi aku akan mempelajarinya perlahan nanti. Ningki tersenyum. Eh, dunia tempatmu berada sekarang. Little Six memutar matanya, tidak ingin membicarakan topik ini. Dia berjalan di depan layar lebar dan melihat pemandangan di luar. Kemudian, wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa yang salah? Kata Ningki. Ikuti aku. Ekspresi Little Six menjadi sangat serius. Ningki dan Dewi Enfaiwa saling berpandangan dan mengikuti si kecil enam keluar dari Dewi Enfaiwa. Little Six berdiri di udara di atas Dewi Enfaiwa dan menatap ke langit. Setelah sekitar satu jam, dia menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Jalan surga di sini sudah mati. Aksioma surgawi sudah mati. Bagaimana dao surgawi bisa mati? Ningki sedikit terkejut. Tentu saja tao surgawi tidak akan mati. Namun, tao surgawi di tempat ini hanyalah inkarnasi dari tao surgawi. Anda tahu bahwa tao surgawi di setiap tempat berbeda, karena tao surgawi memiliki inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Para tao surgawi di tempat ini pasti sudah mati. Ketika kalian memasuki tempat ini sebelumnya, kalian tidak menghabiskan banyak usaha, kan? Si kecil enam berkata dengan suara yang dalam. Memang, mudah untuk masuk. Selain atmosfernya, tidak ada formasi jalan surga. Ningki mengangguk, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Mungkinkah bumi pernah mempunyai formasi hukum surgawi? Ketika klan Naga Langitku tiba di daratan tengah, tahukah kamu berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk menerobos formasi hukum surgawi? Dimanapun Anda berada, selalu ada formasi hukum surgawi. Anda tidak memilikinya di sini. Jelas sekali, para tao surgawi sudah mati. Haha, untuk bisa membunuh inkarnasi para tao surgawi, tak heran jika ada token dewa abadi di sini. Saya khawatir ada pertempuran besar di sini. Pertempuran besar yang dapat menyebabkan dewa abadi dan tao surgawi binasa. Petik 2. Enam kecil menghela nafas. Itu tidak benar. Bumi sangat lemah. Selama pemimpinnya menginginkannya, dia bisa membuat bumi meledak dan mengubahnya menjadi debu kosmik. Jika memang terjadi pertempuran hebat seperti itu, tempat ini pasti sudah lama hilang. Dewi N. Faywa mengerutkan kening. Enam kecil mencibir. Itulah mengapa tempat ini sangat lemah. Tanpa inkarnasi tao surgawi, aturan tao surgawi, dan formasi hukum surgawi, pasir dan batu di sini sama lemahnya dengan abu. Ukulan lembut dapat menghilangkannya. Saat Anda tiba di tempat dengan inkarnasi tao surgawi yang benar-benar kuat, Anda akan tahu betapa kuatnya aturan tao surgawi dan formasi hukum surgawi. Di sana, keberadaan yang puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari bos mungkin tidak dapat memindahkan gunung. Ningki. Deli N. Faywa. Jika apa yang dikatakan Little Six benar, pikiran Ningki tiba-tiba teringat kembali pada pemandangan yang dia lihat di Mainstead Pagoda. Naga mati, peri tanpa kepala, Erlang Sen yang matanya dicungkil, Neza yang penuh luka, Dewa Keajaiban Perkasa yang hanya memiliki dua kaki tersisa, dan satu-satunya yang sedikit utuh adalah lelaki tua itu. Ningki curiga itu adalah keberadaan Tai Sang Lao Jun. Bos, Ning Si dan kultivasi yang lain secara bertahap telah stabil. Selama mereka memiliki periode waktu untuk stabil, mereka dapat keluar dari pengasingan untuk sementara. Saya tidak akan kembali selama periode ini. Karena ada pertempuran besar di tempat ini, mungkin masih ada harta karun lain yang tersisa, seperti senjata abadi atau senjata dao. Aku ingin menemukannya. Enam kecil terkekeh. Omong-omong, level apa yang telah dicapai Little Si dan yang lainnya? Alam Transcendensi yang disempurnakan. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam Transcendensi. Sudut mulut Little Six menunjukkan sedikit rasa jijik, Bos akan tahu kapan waktunya tiba. Masih membuatku tegang. Ningki memutar matanya. Itu? Bos, kultivasi saya agak rendah. Bisakah Anda meminjamkan saya senjata spiritual ini selama jangka waktu ini? Little Six tiba-tiba tersenyum canggung. Ambil. Ningki tersenyum. Enfaiwa mengerutkan bibirnya karena tidak senang. Namun, pemimpinnya mengatakan bahwa orang ini adalah salah satu dari mereka, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Terima kasih, Bos. Enam kecil terkekeh. Aku akan menyempurnakan token Dewa Abadi. Jika kamu menggali sesuatu yang bagus di masa depan, ingatlah untuk membaginya denganku. Ningki menginstruksikan dan menukar 10 hari tempat pelatihan budidaya kelas atas. Dengan cepat, dia menghilang di depan Little Six dan Enfaiwa. Saat Ningki muncul di tempat pelatihan budidaya, suara kaisar pil pemakan naga terdengar di benaknya. Namun, suaranya menunjukkan sedikit ketakutan. Kakamu benar-benar mengetahui keberadaan itu. Maksudmu enam kecil. Anda tahu asal usulnya. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Kaisar pil pemakan naga saat ini berada di domain penciptaannya. Dapat dikatakan bahwa selama Ningki menginginkannya, dia dapat menekan keberadaan yang dia inginkan. Oleh karena itu, Ningki tidak keberatan dia mengetahui rahasia tertentu. Naga langit kuno. Aku merasakan auranya saat aku sedang mengasingkan diri. Saat itu, pemilik lonceng ilahi sembilan skanda disegel dan ditekan olehnya. Saya tidak akan pernah melupakan aura itu. Anda benar-benar tahu keberadaan yang legendaris. Apakah kamu tidak mendengar dia memanggilku apa? Bebos. Ya. Ningki tersenyum tipis. Setelah hening beberapa saat, kakamu adalah reinkarnasi dari sosok perkasa manakah kamu. 1539 Su Wen Proses penyempurnaan token tertinggi abadi sangat lambat, dan bahkan waktu 10 tahun saja tidak cukup. Ningki menambahkan 10 tahun lagi sebelum penyempurnaan awal selesai. Ketika penyempurnaan berhasil, bunyi bip sistem berbunyi lagi. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai tahap kedua seni tempering sembilan neraka. Maju ke lapisan kedua. Ningki sedikit terkejut. Sejak dia memperoleh teknik sembilan neraka tempering, Ningki belum menyempurnakan banyak hal. Tapi sekarang dia tiba-tiba naik ke level kedua, kemungkinan besar itu terkait dengan token dewa abadi. Seharusnya semakin tinggi nilai item tersebut, semakin tinggi pula pengalaman pemurnian yang diperoleh. Teknik tempering sembilan neraka tingkat kedua memiliki lebih banyak pola penempaan dan lebih banyak pengetahuan penempaan daripada tingkat pertama. Teknik pemurnian Ningki telah meningkat pesat. Setelah berhasil menyempurnakannya, Ningki sebentar-sebentar dapat merasakan kota abadi dalam token dewa abadi. Namun, budidayanya tidak cukup tinggi. Selain sesekali merasakannya, dia tidak bisa melakukan apapun. Setelah meninggalkan tempat latihan budidaya, Ningki mengunci arah kota Tianhai. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia muncul di atap gedung asrama Universitas Tianhai satu detik yang lalu. Ah! Ceritan teror terdengar di belakang Ningki. Tubuh Ningki sedikit menegang. Dia berbalik dan melihat sekelompok gadis memegang pakaian dalam dan teng top mereka. Mereka bergelantungan di tali dan memandang Ningki dengan ngeri. Ini, asrama wanita. Hei, bagaimana kamu bisa sampai ke asrama wanita? Apakah kamu menyelinap ke sini? Jika Anda tidak mengatakan apapun, kami akan melaporkannya kepada pimpinan sekolah. Seorang gadis memaksa dirinya untuk tenang dan menatap Ningki. Tunggu, saya tahu dia. Dia satu kelas denganku. Jangan beritahu pimpinan sekolah. Salah satu gadis di dalam terkejut. Dia segera menyembunyikan celana dalam di tangannya dengan perona pipi dan kemudian menjelaskan kepada gadis-gadis lain. Eh, Li Xin, apakah dia pacarmu? Semua gadis curiga. Itu. Li Xin tidak tahu bagaimana menjawabnya dan hanya bisa menatap Ningki dengan kesal. Dia menghilang selama lebih dari 20 hari tanpa mengucapkan sepatah katapun, tapi tiba-tiba muncul di sini, sungguh. Iya, aku pacarnya. Jangan salah paham, aku bukan orang mesum. Ningki tersenyum. Senyumannya sangat hangat, dan gadis-gadis yang awalnya curiga dia mesum langsung lega. Beberapa gadis bahkan membuka mulut untuk menggoda Li Xin, mengatakan bahwa pacarnya sebenarnya naik ke atas asrama hanya untuk melihatnya. Li Xin terlalu malu untuk berbicara. Bibi, itu dia. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Seorang gadis membawa gadis lain ke atap. Ketika Ningki melihat gadis itu, dia sedikit terkejut. Wanita itu tercengang saat melihat Ningki. Kemudian, dia berpura-pura melihat sekeliling dan berkata tanpa ekspresi, orang cabul apa. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Hualang diatur oleh Nua menjadi manajer asrama. Apakah Fang Kin dan Fang Su juga ada di sekolah ini? Sedikit kecurigaan muncul di mata Ningki. Hem. Gadis itu menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dia menunjuk ke arah Ningki dan berkata, ini, pria besar ini tidak bisa melihatnya. Ayo pergi. Li Xin menarik Ningki dan berlari. Di bawah tatapan banyak gadis, Ningki dan Li Xin secara terbuka meninggalkan asrama wanita. Kamu membuatku takut setengah mati. Kemana saja kamu membolos. Li Xin menepuk dadanya. Karena jogging, wajahnya agak merah. Aku keluar untuk melakukan sesuatu. Ningki tersenyum. Oh. Li Xin menganggup, tidak sepenuhnya mengerti. Dia sudah tahu bahwa Ningki bukanlah orang biasa. Adapun apa yang ingin dilakukan Ningki, dia dengan patuh tidak bertanya. Mereka berdua berkeliaran di sekitar kampus sebentar. Tiba-tiba sekelompok orang mendatangi mereka. Orang yang memimpin adalah Zhang Fei Yu, diikuti oleh Gu Fei dan sekelompok anak laki-laki. Di antara anak laki-laki itu, selain Wu Hao dan tiga lainnya, ada orang lain yang berjalan berdampingan dengan Zhang Fei Yu. Melihat Ningki dan Li Xin, ekspresi Zhang Fei Yu sedikit berubah. Dia sengaja membuang muka. Zhang San sudah memperingatkannya bahwa tanpa instruksinya, dia tidak bisa menyerang Ningki. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi aneh, terutama Wu Hao dan tiga lainnya. Ada sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat Ningki. Hong Wen Wu, yang juga ahli Jing tertinggi seperti gurunya, tiba-tiba meninggal. Meskipun mereka tidak melihat bagaimana Ningki melakukannya, mereka yakin bahwa kematian Hong Wen Wu ada hubungannya dengan Ningki. Awalnya, kedua belah pihak berpapasan dengan damai, tetapi pemuda yang berjalan di samping Zhang Fei Yu tiba-tiba berhenti. Saat dia berhenti, semua orang juga berhenti, termasuk Zhang Fei Yu. Pemuda itu menoleh untuk melihat Ningki, mahasiswa Ning. Ningki berhenti dan menoleh ke arahnya, ya, ada apa? Saya mendengar ada permusuhan antara Anda dan Fei Yu. Saya tunangannya, mengapa kita tidak mencari tempat untuk duduk dan berbicara? Pemuda itu tersenyum. Ada sedikit ejekan di mata Ningki. Ada sedikit energi di tubuh pemuda itu. Sepertinya dia baru saja menembus peringkat pertama Ki Revinning. Aku dan dia, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ningki tersenyum dan menarik Li Xin pergi. Zhang Fei Yu menatap Ningki dengan wajah pucat, tangan kecilnya terkepal erat. Pemuda itu melihat ke belakang Ningki, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman tipis. Orang ini sedikit menarik. Kakak Su Wen, orang ini tidak bisa dianggap enteng. Wu Hao ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Su Wen bukanlah mahasiswa Universitas Tianhai. Dia tiga atau empat tahun lebih tua dari mereka, dan keluarganya tidak sekaya Arctic Mountain Group. Namun, di mata Wu Hao dan yang lainnya, Su Wen bahkan lebih menakutkan daripada Zhang Fei Yu. Di usianya yang begitu muda, dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi, dan keluarga Su adalah salah satu keluarga paling terkenal di kota Jing. Tidak bisa dianggap enteng. Su Wen tersenyum. Mata Wu Hao tiba-tiba berbinar, Hong Wen Wu, salah satu dari sepuluh master teratas di negara ini, mungkin mati di tangannya. Namun, tidak ada bukti. Kakak Su Wen, mengapa Anda tidak menggunakan koneksi Anda untuk menangkap dia dan selidiki? Mendengar ini, semua orang, termasuk Zhang Fei Yu, sedikit tergoda. Karena mereka tidak bisa melakukan apapun pada Ningki dalam kegelapan, mereka mungkin melakukannya secara terbuka. Namun, Su Wen melambaikan tangannya, tanpa bukti, bahkan saya tidak dapat menangkap seseorang begitu saja. Tidak perlu membicarakan masalah ini lagi, tetapi saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Hong Wen Wu, dia hanya seekor semut belaka. Mata Su Wen memancarkan cibiran yang sulit dideteksi. Wu Hao dan yang lainnya hanyalah katak di dasar sumur. Jika Hong Wen Wu bisa disebut master, bukankah dia, Su Wen, akan menjadi master? Kali ini, saya datang ke kota Tianhai untuk menemui seorang tetua yang merupakan teman keluarga. Jika kalian punya waktu luang, ikutlah dengan saya untuk makan malam-malam ini. Saya akan memperkenalkan beberapa orang kepada Anda. Su Wen tersenyum tipis. Siapa ini? Zhang Fei Yu sedikit penasaran. Dengan status Su Wen, dia tetap datang sendiri. Terlihat identitas teman keluarganya itu tidak sederhana. Keluarga timur. Su Wen tersenyum tipis. Di gerbang sekolah. Tuan Ning, kakek saya ingin mengundang Anda ke rumahnya untuk makan malam-malam ini. 1540. Muat bebas. Berapa? Sudah berapa hari kamu berada di sini? Mata Ningki agak aneh. Dia baru saja kembali ke Universitas Tianhai dan bertemu Dong Fang Yan di gerbang. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Dong Fang Yan tersenyum hormat dan berkata, Tidak beberapa hari lagi. Aku tidak akan makan malam. Aku menghargai kebaikan kakekmu. Kamu bisa kembali. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan Ning, Anda menyelamatkan kakek saya, yang setara dengan menyelamatkan keluarga Dong Fang. Tolong beri saya kehormatan atas makanan ini. Dong Fang Yan dengan cepat membungkuk dan berkata, Ketika beberapa siswa melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba merasa aneh dan memandang Ningki dan Li Xin. Baiklah, demi nasib Giok, berikan aku alamatnya, dan aku akan pergi ke sana sendirian malam ini. Ningki berkata dengan ringan. Piring nasib Giok, mungkinkah cakram Giok keberuntungan sudah ada di tangan Tuan Ning? Dong Fang Yan sedikit terkejut. Hanya dalam waktu 20 hari, Ningki bisa mendapatkan Jade Plate of Fate dari Immortal Blood Dragon. Tapi kenapa tidak ada kabar dari sana? Harus ada pertempuran sengit. Memikirkan hal ini, Dong Fang Yan segera melaporkan alamatnya ke Ningki. Dia ingin menjemput Ningki di malam hari, tapi Ningki menolak. Sebelum pergi, Dong Fang Yan melirik Li Xin dan kemudian berkata kepada Ningki, Tuan Ning, bawalah saudari Li Xin bersamamu malam ini. Jika kamu punya teman, keluarga Dong Fang kami sangat diterima. Apa, ada makanan? Suara Yu Qing Feng terdengar dari belakang. Wu Wenhui, Lin Jun, dan Chen Sojun berdiri di sampingnya. Ada seorang gadis mungil di sebelah Lin Jun. Ningki mengira dia adalah teman di kelas. Dia berjabat tangan dengan Lin Jun. 20 hari, dan orang ini menemukan musim semi. Bos, saya tidak sedang membicarakan Anda. Anda menghilang selama lebih dari 20 hari, dan Anda tidak menelpon kami ketika ada makanan. Si cantik ini, kalau ada jamuan makan pasti kita hadir. Yakinlah. Yu Qing Feng melirik Ningki dengan pandangan mencela, lalu tersenyum pada Dong Fang Yan dengan sikap menyanjung. Temperamen dan penampilan Dong Fang Yan sangat bagus, dan penampilan mesum Yu Qing Feng terungkap tak terkendali. Pada saat ini, Ningki melihat Wu Wenhui mengulurkan tangan dan mencubit pinggangnya. Yu Qing Feng tersentak kesakitan, tapi dia masih mempertahankan sikap terakhirnya dan tersenyum pada Dong Fang Yan. Tuan Ning, apakah ini temanmu? Sangat menarik. Pastikan untuk membawa teman Anda kejamuan makan. Dong Fang Yan membungkuk lagi, lalu pamit dan kembali ke mobil Fan di kejauhan. Kapan kamu? Ningki memandang Yu Qing Feng dan Wu Wenhui dengan ekspresi aneh. Kita, apa yang terjadi pada kita? Yu Qing Feng merasa sedikit bersalah. Seolah ingin mengubah topik, Wu Wenhui berkata, Bei Xuan, sebagai pengawas kelas di kelas kita, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan karena membolos kelas selama 20 hari terakhir? Tidak ada penjelasan. Ningki mengerutkan bibirnya dan pandangannya tertuju pada Lin Jun dan pria lainnya. Apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami? Bos, ini pacarku dan juga teman sekelas kita, Yang Zen. Lin Jun menyeringai. Yang Zen sedikit malu. Dia adalah teman sekelas Ningki, tapi Ningki tidak mengenalinya. Mereka sangat cepat. Ningki tersenyum. Kalau begitu aku akan mengajak kalian makan malam-malam ini untuk merayakan kakak kedua menemukan pacar. Iya. Yu Qing Feng sangat bersemangat. Dari ekspresi Dongfang Yan barusan, dia tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Makan malam ini pasti tidak sederhana. Tiba-tiba terdengar suara rem yang memekakkan telinga. Satu demi satu mobil mewah berhenti di depan gerbang sekolah, seolah menunggu sesuatu. Melihat ini, Yu Qing Feng buru-buru berkata, The Peerless Pride Duo akan meninggalkan sekolah hari ini. Aku dengar kamu masih menjadi anggota kelompok penjaga Peerless Pride Duo. Wu Wenhui berkata dengan sinis. Erem, aku sudah berhenti, sudah berhenti. Yu Qing Feng tersenyum canggung. Segera, Lil, Yue, R dan Zhu Olinger keluar dari sekolah bersama. Pemilik mobil mewah bergegas menghampiri kedua gadis itu dengan membawa bunga. Aku tidak menyangka pengaruh Peerless Pride Duo telah menyebar keluar sekolah. Orang-orang ini tidak sederhana, dan keluarga mereka semuanya kaya. Yu Qing Feng berkata dengan sedikit cemburu. Yue, R, terimalah cintaku padamu. Seorang pria muda memandang Lil, Yue, R dengan penuh kasih sayang. Maaf, kalian bukan kesukaanku. Lil, Yue, R tersenyum. Lalu orang seperti apa yang kamu suka? Pria muda itu memasang ekspresi terluka. Seperti dia. Lil, Yue, R tersenyum dan menunjuk kekejauhan. Swash, swash, swash. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan mendarat di Ningki yang tidak bersalah. Lil, Yue, R, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Ningki mengirimkan suaranya. Tuan muda, tidak ada yang bisa kami lakukan. Orang-orang ini terlalu menyebalkan. Saya bahkan tidak bisa pergi berbelanja dengan Linger. Mata Lil, Yue, R menunjukkan sedikit rasa kasihan. Dia tanpa sengaja melirik lisin dan mendengus dingin di dalam hatinya. Bos, apa yang saya dengar? Yu Qing Feng memandang Ningki dengan tidak percaya. Apakah dua kebanggaan tak tertandingi mengaku padamu? Diam, jangan bicara omong kosong. Wu Wenhui mau tidak mau mencubit pinggangnya lagi. Saya juga. Zuo Linger berkata dengan lembut. Seketika, tatapan penuh permusuhan tertuju pada Ningki seperti pedang. Mereka tidak dapat memahami, selain menjadi sedikit tampan, kualitas penebusan apa lagi yang dimiliki pria ini. Baiklah, berhentilah main-main. Kalau mau belanja, cepatlah. Apa gunanya memblokir gerbang sekolah? Wajah Ningki menjadi sedikit serius. Kedua gadis itu sangat ketakutan hingga mereka menjulurkan lidah dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, pengagum mereka buru-buru melihat sekeliling. Ketika mereka sadar, Ningki dan kelompoknya juga telah pergi. Tiba Universitas Tianhai. Sebuah postingan didorong tinggi, diikuti dengan kata, panas, yang mencolok. Ekstra, duo kebanggaan tak tertandingi mengaku kepada pria misterius hari ini. Mustahil, Ope menyebarkan rumor. Bagaimana Dewi kita bisa mengaku dengan mudah? Kalau tidak percaya, pergilah ke lantai 200. Aku akan mengunggah foto pria misterius itu. Pembohong. Dorong gelombang. Pos tersebut dengan cepat mencapai lantai 200. Ope tidak mengingkari janjinya dan benar-benar mengunggah gambarnya. Namun ponsel yang mengambil gambarnya kurang jelas dan sedikit buram. Sekali lagi, dia ditenggelamkan oleh pembohongan gila-gilaan tentara. Namun, ada komentar yang menarik perhatian sebagian orang. Bukankah itu Ningbaixuan dari kelas 20? Dua Fan Wuling Hongguang melaju satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya Wu Wenhui, Yang Zen, dan Li Xin duduk di mobil Fan Ningqi. Mereka semua dikejutkan dengan dekorasi mewah di dalamnya. Bagaimana menurutmu? Luar biasa bukan? Siapa yang bisa membayangkan kalau Fan ini bahkan lebih mewah dari limusin? Yu Qingfeng berkata dengan bangga. Wu Wenhui menganggup tanpa sadar dan kemudian memandang Ningqi dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah orang kaya punya selera yang aneh? Terima kasih. Terima kasih.